Apapun helm lu, mau asli, mau klon, mau jelek mau sekalipun, mau helm baja sekalipun, kalau enggak lu rawat tetap turun. Tetap nilai safety-nya turun, kualitasnya turun. Jadi apapun helm lu, ya lu rawat. Mau lu rawat sendiri, mau kok. Kalau lu enggak punya waktu, silakan. Ke tempat perawatan helm banyak. Intinya kita helmet lover Indonesia ofisial. Jadi mau gua disini, kawan-kawan yang mau pake helm ori, yang mau pake helm klon, yang mau pake helm apapun, kita semua berkawan. Kita semua bersatu. Jadi enggak ada istilahnya kubu-kubuan helm gua asli, lu klon sonok. Justru yang klon, justru yang palsu, kalau bisa lu rangkul. Karena mereka itu kurang informasi tentang helm yang asli ini. Kalau lu rangkul malah lu kayaknya terkesan protektif dari mereka, mereka enggak akan punya atau merasakan helm asli. Dan bahkan sempat terjadi verona saling membuli ya. Betul. Ketemu lagi sama Gua Oyuwan Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Salam sejahtera, salam rayu buat semua. Di video gua kali ini, gua akan membahas sedikit berbeda dari yang biasanya. Karena biasanya gua ngebahas helm, 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 helm. Di video gua kali ini, gua akan membahas yang, ya, tapi masih berhubungan sama dunia riding kita, bro. Menyambung dari pertanyaan kawan kemarin yang ada di salah satu komen di video YouTube. Jadi ada yang bertanya tentang hoodie yang gua pakai. Oke, oke, bro. Jadi memang, gua ini orangnya enggak mau ribet ya. Gua mau riding gua nyaman, riding gua aman. Terus, gua enggak kelihatan seperti kayak anak motor banget lah gitu ya. Kalau kita masuk ke cafe itu kayaknya juga gimana gitu ya. Dengan jaket yang super ribet, ada protektor, banyak segala macem. Kayaknya risih juga gitu. Terlebih kalau duduk kayaknya, oh, gimana gitu kan ya. Kurang nyaman ya. Oke, gua melakukan teknik modified ini itu sebenarnya udah lama ya. Dari dua ribu berapa ya, dua ribu tiga belasan gua udah bikin seperti itu gitu. Cuma memang pada saat itu belum terlalu booming ya. Karena memang ada beberapa, tapi memang itu mahalnya luar biasa. Dan gua tahu itu kayaknya belum saatnya gua untuk punya gitu barang semahal itu. Akhirnya, dengan sedikit modifikasi, gua melakukan sedikit rombakan di hoodie yang gua pakai pada saat itu. Karena memang gua juga awalnya di 1DS itu bergerak ya di bidang aparel ya, bukan di helm. Helm itu adalah hobi dulu sebenarnya. Cuma memang kebetulan ada sedikit tes suka ngoprek-ngoprek lah ya di helm ya. Sampai akhirnya sekarang mungkin jadi ediknya di helm gitu. Padahal awalnya itu adanya di jaket. Karena memang dulu gua di Alpinestar. Akhirnya sekarang di aparel itu khususnya untuk jaket, hoodie, sarung tangan, sepatu, dan yang berbau-bau jahit dan kulit. Itu akhirnya gua serahkan ke adik gua. Oke, menyambung dari hoodie yang gua pakai. Pada saat itu gua merombak sendiri akhirnya. Gua punya jaket yang berprotektor tapi udah kurang proper ya, udah kurang cakep. Akhirnya protektornya gua cabut-cabutin dan gua pasang di hoodie-hoodie gua gitu. Jadi gua punya beberapa hoodie yang memang gak ada protektornya di dalam. Akhirnya gua bikin slot-slotnya, terus gua bikin buat tempat protektornya di shoulder, di elbow, di back protector. Ada yang di chest juga. Cuma menurut gua kalau yang buat hoodie ya di chest itu kurang oke gitu. Karena malah jadinya berat hoodie-nya gitu. Terus ditambah kalau kena hujan, wahduh makin luar biasa gitu. Endingnya tetep gua pakaiin protektor tapi bukan di bagian chest ya. Tetep gua pakaiin di sini, sini, sama di belakang. Salah satu contohnya yang ini nih, ini hoodie gua club gua ya, club komunitas gua waktu pas gua di ZTEC 14 owner. Tapi memang dengan satu syarat ya, ketika lu mau pasang protektor di hoodie, jangan sampai lu pilih yang ukurannya nge-press banget. Kalau seandainya lu pakai M, sebisa mungkin lu beliin L atau XL gitu. Karena nanti kalau lu pasangin, lu belinya M terus lu pasang protektor itu jadinya sempit banget. Karena space untuk protektornya yang di sini tuh udah lumayan tuh. Jadi di tangan lu jadi kurang apa ya, malah kurang nyaman. Di sini ada, di belakang juga ada tuh. Dan dipakainya juga masih tetep enak. Karena memang nanti hoodie-nya ini akan dibikin bahan-bahan puring begini ya. Karena bahan puring ini nanti yang akan kita bikinin slot-slotnya nih. Kayak slot protektornya ini ada di dalam sini nih. Kita bikinin kantong. Ada yang model velcro, ada yang model zipper ya. Cuman kalau zipper biasanya karena hoodie ini kita pakai siang, malam gitu ya. Terus kadang juga kena hujan. Biasanya zipper yang jarang terkena cuaca luar, apalagi lembab di dalamnya, itu rawan sama yang namanya karat. Jadi gue lebih merekomendasikan ke bagian dari velcro aja dibanding pakai yang zipper. Nah ini back protektornya. Back protektornya gue bikin sesuai sama bentuk si protektornya ya. Gue nggak bikin universal karena kalau bikin universal biasanya itu nanti pas dipakai geser. Nah itu kurang enak. Jadi bentuknya seperti ini. Ugi, gue pakai ya. Jadi bagian sininya juga ngisi, bagian sininya ngisi, bagian sininya juga ngisi. Untuk rasa udah pasti nyaman, udah pasti enak. Untuk proteksi udah pasti ada. Karena di sini ada, di belakang ada, di sini ada. Simpel kan ya. Jadi enak kalau kita ke cafe nggak kelotong kayak ribet banget dengan segala macam aparel bikers yang serba. Keliatannya kayak robot. Kayak begini kan lu, lebih kayak keliatannya kan kayak harian-harian aja. Kayak bikers harian apa segala macam. Dan juga lebih enak. Biasanya kalau di tempat gue kayak gini, untuk merubah dan bikin protektor seperti ini ke dalam satu hoodie ya. Dari hoodie yang kosong, diisi protektor itu makan biaya sekitar 350-400. Tapi itu semua tergantung dari protektor yang lu pilih. Kalau pakai protektor yang standar, itu sekitar 350. Tapi kalau pakai protektor yang proper, itu bisa sampai 400 lebih ya. Karena memang protektornya sendiri aja mahal. Atau memang lu udah punya protektor, silahkan bawa. Nanti tinggal dibikin slotnya aja bisa. Dan untuk prosesnya sekitar semingguan lah ya. Kalau nggak penuh ya. Kalau lagi penuh sih luar biasa di sini. Kebetulan adek gue bekerja sama-sama beberapa brand aparel yang memang... Adek gue nerima khusus untuk resize, pasang logo, protektor. Dimana brand tersebut dijual di salah satu toko gitu. Jadi di sini kita hanya terima untuk modified-nya aja. Tapi kita nggak bikin yang namanya protektor. Kita nggak bikin yang namanya wear pack atau jaket sekalipun. Kita nggak bikin. Jadi kita hanya merubah dari yang ada. Itu yang kita modified lah ya. Ke yang lebih bagus. Ini adalah jaket yang sudah gue ubah. Sebelumnya adalah ini hoodie biasa yang ya seperti pada umumnya gitu. Saat ini udah banyak produk seperti ini dengan brand-brand mereka sendiri. Tapi yaitu namanya perkembangan zaman. Gue juga nggak mengiakan bahwa gue yang duluan juga nggak. Karena gue juga di sini lebih ke modified ya. Dari 2012-2013 lah gue udah melakukan ini. Cuma sekarang ya memang udah banyak gitu. Jadi nggak bisa gue bilang gue adalah yang pertama. Gue bukan. Gue hanya memodifikasi. Hasilnya seperti ini. Mantep. Belakangnya juga. Mantep. Jadi kalau ada kawan-kawan yang mau merubah. Ada yang pengen bikin seperti ini. Silahkan kontak nomor di sini. Ini nomor adek gue. Adminnya 1DS juga. Kebetulan workshopnya dari sebelah. Di balik helm ini ada workshop. Itu khusus untuk jahit-menjahit. Baik itu wear pack. Inner helm. Sepatu. Sarung tangan lu jebol juga bisa. Pokoknya intinya kita di sini apapun. Tentang apparel buat riding. Jadi seperti itu aja. Kalau mungkin ada yang berminat. Silahkan datang langsung ke workshop. Bisa langsung fitting. Bisa langsung request. Sesuai dengan apa yang kawan-kawan mau. Jadi gitu aja. Dari gue. Sedikit video yang mungkin bisa membantu kawan-kawan. Di masalah tentang perjaketan. Yang mungkin juga sudah bosan dengan. Jaket yang udah ada. Dan punya hoodie yang masih bagus. Bisa dirubah seperti ini. Karena hoodie seperti ini gue rasa. Lebih oke sebenarnya. Dibanding dengan jaket-jaket. Yang mungkin bahannya mesh. Bahannya leather. Atau leather mesh. Atau ada yang pakai cortek. Segala macem. Ini lebih enak. Jadi gitu aja. Salam dari gue. Y1IS. Cok.